Intro Video ibu tiga anak nyamuk dikejari serang dalam video tersebut tampak sejumlah jaksa dan orang di sebuah ruangan Nikita Mirsani berteriak dan menangis ketika akan ditahan dan dibawa ke rumah tahanan Namun sosok Nikita Mirsani tidak terlihat dalam video tersebut hanya saja terdengar dengan jelas suaranya yang marah dan berteriak-teriak Nikita Mirsani sedang berada di dalam sebuah ruangan dan terdengar pula dia beberapa kali menyebut nama Dito yang diduga sebagai pelapor dirinya Dito Mahendra Bahkan Nikita juga membandingkan laporan Dito Mahendra dengan kasus Ferdisambo Nggak apa? Nggak semua Kalau sama di mata hukum kenapa kasusnya Dito sampai sekarang nggak jalan? Kata Nikita Mirsani Padahal dia nyulik sama kasusnya kayak Ferdisambo tidak jalan di Jakarta Selatan teriaknya Jangan bilang semua sama di mata hukum Hardik Nikita Untuk diketahui Nikita Mirsani mendatangi ke jari serang sekira pukul 18.00 Indonesia Barat Ia digiring penyidik Satreskrim Poresta Serangkota yang didampingi oleh kuasa hukumnya Fahmi Bacemid Nikita Mirsani diserahkan oleh penyidik kekejaksaan usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa pendeliti kejari serang Nikita Mirsani terjerat kasus pencemaran nama baik dan dijerat UU ITE Dalam kasus tersebut Nikita Mirsani dilaporkan oleh Dito Mahendra Keporesta Serangkota Jejak kasus Nikita Mirsani cukup panjang sampai akhirnya ia harus mendekam di rumah tahanan kelas IIB serang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!